Teman-teman lain juga banyak, pegawainya. Kalau memang ada pegawai yang positif, ya sekarang memang udah lagi jadi banyak. Makanya teman-teman media juga perlu hati-hati, jangan pada ngumpul-ngumpul. Jadi kalau dilihat bor rumah sakit per hari ini, dengan jumlah kapasitas tempat tidur itu 900, oh sorry, 1026, bornya sudah 40,84 persen. Terus yang di ICU dirawat ada 16. Nah terus kalau di isolasi terkonsentrasi, sekarang terisi dari total kapasitas 126, sudah terisi 118. Nah ini sisanya 0,8. Nah kita sedang persiapan untuk yang SMP rencananya. Yang lagi SMPKP itu berapa kuota nanti, kapasitas tempat tidurnya? Itu bisa sampai 120-an kalau nggak salah. Kasusnya kapan? Kasus, kalau kemar semalam kita dikasih tahu 700 berapa ya? Kemarin 78. 700 berapa? Nah 748 tuh. Terat 768. Oke, cukup ya? Pak Pak, di tanggal semingan mungkin kemarin angka kapasitas yang terlaporkan tinggi gitu? Iya, sampai 1000. Antisipasi dari kapasitas ini gimana Pak? Ya, kita sudah mengambil langkah-langkah. Kayak misalnya di sekota Tanggrang tuh pendidikan PJJ-nya kan semua sudah didorong PJJ. Terus kantor-kantor juga WFH. Terus juga sekarang kita lagi percepatan booster. Kemarin saya bahas dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Dinas Kominfo, kita lagi mengembangkan optimalisasi aplikasi Sigacor siaga Corona. Nah yang tadinya, kan kita tiap hari dapat data NAR nih. Ya, data yang siapa yang positif. Itu yang tadinya dikelola di Dinas Kesehatan. Sekarang kita pangkas camat, lurah, RW, RT bisa tahu. Tujuannya buat apa? Biar yang di wilayah nanti bisa didampingi oleh puskenat untuk bisa melakukan tracing cepat. Nah, kemarin ini kita lihat ada keterlambatan karena data itu dilihat dulu sama Dinas Kesehatan, dipilih mana yang nik kota, mana yang enggak. Saya bilang ya kelamaan nih. Apalagi tenaga kesehatan yang di Dinas Kesehatan dalam memverifikasi itu jumlahnya terbatas. Maka dengan kita sebar ke wilayah, nanti yang memverifikasi dibagi di 104 titik. Nah, 104 titik nanti dibagi lagi di semua RW-RW. Jadi itu bisa mempercepat untuk tracing. Begitu. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan teman-teman DPRD, sekarang ini terus meningkatkan pelayanan kaitan angkutan sampah. Maka ini tahun kemarin sudah ada pengadaan bentor, kurang lebih 55 unit ya. Yang sekarang hari ini kita distribusikan, mudah-mudahan bisa menjangkau ganggang rumah-rumah. Yang tadinya pakai gerobak kan berat. Nanti bisa dialihkan ke bentor, sehingga habis itu diangkat sama truk, dari truk baru dibawa ke TPA. Ini dengan program TPS keliling Pak? Iya, jadi kalau kaitannya dengan TPS keliling, jadi yang gerobak-gerobak itu nanti dipindahkan ke bentor, bentor dibawa langsung truk. Jadi mereka nggak naro, rencana kita tuh pengennya kita nggak pengen gerobak itu naro di pinggir jalan gitu. Yang akhirnya menganggup pemandangan, terus juga bau yang nggak sedap, dan lain sebagainya ya. Nah, ini sedang lagi diuji cobakan, sedang dipersiapkan, nanti kita replikasi di setiap wilayah. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas layanan pengolahan sampah yang ada di kota Tangerang. 55 bentor ini ada di setiap kelurahan atau ke Jawa Tangerang? Enggak, kan dibagi, sudah ada kebutuhan wilayahnya. Karena kan kalau di kelurahan semua ada 104, tapi kan ada bentor-bentor yang lama juga. Jadi ini untuk menambah kapasitas pengangkutan sampah dan juga pelayanan. Jadi dengan pengolahan sendiri gimana Pak di setiap wilayah? Pengolahan apa? Pengolahan sampah. Kalau pengolahan sampah semua kan disentralisi, di tempat pembuangan ahil. Makanya kalau di wilayah cuma diangkutin aja dari masyarakat. Nah masyarakat biasanya ikut membantu melakukan pemilahan. Makanya ada bank-bank sampah. Tapi kan mereka kecil skupnya. Nah yang tidak terangkut, yang tidak diolah sama masyarakat, itu yang kita bawa ke tempat pengolahan akhir rawak kucing. Pak kalau volume sampah sekarang meningkat? Sekarang berapa? Kalau di atas 1.500. Ya kurang lebih 1.500. Pandemi juga sama aja. Ya kan walaupun pandemi nggak ada apa nih, orangnya tetap punya kebutuhan. Ya kan? Sama aja. Jadi sudah ada penambahan volume tiap hari atau? Enggak, masih sama. Masih rata-rata lah. Karena perjalanan 2 tahun ini sama ya. Kurang lebih ya. Bantor ini ada dikhususkan nggak Pak? Misalnya sampah-sampah yang ngasih berantakan kayak di celeduk? Enggak. Enggak. Sama semua. Ini kan dibagi untuk kebutuhan yang perumahan-perumahan. Pak, kapasitasnya berapa Pak? Satu sampah. Satu bentor. Satu bentor rasanya bisa dua kubik. Dua kubik. Pak, update-up dan kasih. Pak, kita mulai penuh. Board sepul-pul-pul. Sampah, saya mulai penuh. Sampah, saya mulai penuh. Sampah, saya mulai penuh. Sampah, saya mulai penuh. Coba nyalain, bisa kah? Ayo. Mana starter-nya? Sator-nya gimana? Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Sebelumnya? Saya ditemukan. Jauh, jauh. Jauh. naik dulu ya baru ini ada ke meja ini gigi satunya maju pak balap pak selamat menikmati Hai Emang Pak Kusofa ya Kenapa nabrak-nabrak aja nih Nah Banturnya kemana? Belakang Pak Nah Tunggu kasihin Nah Jalan Bencinya ada ke? Tidak ada nyampe dia Tidak ada nyampe Jangan sampai Tidak ada nyampe I'm 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 I'm